Baik, kita akan masuk ke box selanjutnya. Kalau tadi kita sudah membuat kebangkitan semangat kita untuk hidup, kita coba cek box nomor berapa, Mbak? 6. Ada surprise apa lagi nih? Nomor 6. 2024, kita membangkit semangat untuk ikut pemilu nih. Berkontribusi sebagai warga negara. Nah, Virji. 2024, tahun pemilu ya. Tidak ikut-ikutan kan sama artis-artis lain yang banyak sekarang juga masuk terjun ke politik? Tidak tergoda? Ada juga ya yang menawarkan. Ada beberapa partai. Besar-besar itu malahan yang menawarkan. Cuman kan saya punya suami, saya juga ngobrol sama suami. Bisa enggak ya Pak, aku ditawarkan gini-gini. Katanya politik itu bisa belajar, bisa sekolah. Aku kan tidak mengerti politik. Terus dari pihak sana, politik bisa belajar, Mbak Nunu. Udah, nanti pokoknya yang penting, Mbak Nunu gini-gini. Sebenernya yang enggak, suamiku tuh yang enggak percaya itu, aku tuh baperan. Gitu, baperan. Bentar kamu disikat sana, disikat sih. Tambah sakit nanti ya. Iming-iming terbesar yang pernah ditawarkan berapa banyak, Mbak? Mau DPR, Bupati. Wah, gitu-gitu, waduh. Oh, gitu. Bupati Belambang. Uang-uang. Nggak jinggol. Kalau ditawarkan menteri. Uang pernah ditawarkan uang juga. Berapa banyak yang pernah ditawarkan oleh para pihak tadi ke Mbak Nunu? Rumah yang banyak deh. Nilainya ada yang paling banyak, sebut aja. Nilainya ada sampai 30, 40. Apa? M. Miliar ruang. Mbak, di saat di luar sana itu susah banget ya. Orang berlomba-lomba jadi caleg untuk bisa maju, Mbak Nunu ditawarin dengan nilai fantasi seperti itu. Tidak tergiur sama sekali. Tapi kan suamiku kan banyak banget ngasih masukan aku gini. Kamu tuh kan nggak bisa apa-apa nulpuktor. Untuk kamu apa-apa kamu tanda tanganin. Tanda tanganin, tanda tanganin. Tercerumus kamu nanti di situ. Ya. Tercerumus. Banyak sekali partai, bukan cuma satu yang menghubungi dari dulu. Ada beberapa partai. Bahkan dari jaman Orde Baru ini, Srimulat kan kecintaan cendana. Srimulat itu kan anak emasnya cendana. Semua menteri harus kalau bikin acara harus... Menteri itu kalau punya hajat harus pakai Srimulat. Tapi nggak memanfaatkan posisi itu. Iya, iya. Kita dipanggil sama Butin, almarhum Butin, ya siang-siang dibegah telepon. Eh, pada kesini aku bikin sambal. Datang ke cendana, gitu makan. Satu meja sama Pak Harto, sama Butin. Itu kan menjadi kebanggaan, ya. Kita nggak mikir dia yang aneh-aneh, gitu. Yang disana-sana, gitu. Nah, harapannya 2024 itu apa yang diharapkan oleh Mbak Nuno sebagai warga negara? Kalau harapan saya di 2024 ini... Siapapun presidennya, ya. Siapapun presidennya, yang penting amanah. Terus harus tahu hati rakyat. Dan memang harus benar-benar dekat dengan rakyat. Karena yang menjadikan kalian presiden itu rakyat. Gitu lho. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.